Halo teman-teman, jadi aku baru dari Petro dan kerjaan numpuk banget nah kita langsung aja cepet-cepet karena kita gak usahnya lama-lama langsung ini baru dari Petro beli, wow, banyak banget nah aku beli pasti kalian tau, aku beli mie teisti otok tiap karena ini mau kayak suka banget mie teisti gitu tapi ini yang rasa bakmi ayam geprek mata aku juga beli roll yang kayak ini yang roll apa sih kan, mungkin kalian tau rollnya tuh yang gini gitu sih dan ini harganya 5 ribu dan ini juga 5 ribu lanjut, ada buku, buku yang gini kecil-kecil ini harganya 14 ribu dan isinya yang gini-gini gitu sih, aku juga gak ada buka, karena emang ini kan bukan untuk kita, untuk dia aku beli ini, mungkin kalian tau stabilo ya namanya ini, aku gak salah nih stabilo, eh 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 ini harganya 5 ribu dan aku beliin dia pulpen yang warna merah pulpen yang jelly, my gel harganya 7 ribu dan ada penghapus harganya 1.500 cuma kita gak beli pensilnya terakhir, aku beli pulpen-pulpen yang gini-gini gitu nah ini, kalau Dany yang nonton ini, ini ya Dan, aku beli ini banyak banget untuk kamu semua cuma nanti malam atau besok dan bagaimana ya, bagi ini lah, pokoknya ini untuk Dany kalau Dany nonton, ya liat ya, Dany perjuangan dengan aku untuk membelikan semua kado ini nah ini ada yang pulpen merah, masukin lagi ada ini, ada ini ada ini, lanjut ada buku ada roll pokoknya nanti lah, kita pikir-pikir gimana mau kita kadoin karena emang, acaranya sih besok kita gak ada buat acara yang rame ini, cuma untuk keluarga aja gitu, cuma gak tau dimana dan ini perjuangan aku ya untuk Dany, untuk kamu dan semoga panjang umur sehat selalu dan bisa berbakti kepada orang tua ataupun ke orang lain ya, jadinya itu aja doaku untuk si Dany Dany, Dany, Dany itu kado aku untuk Dany dan semoga belajarnya makin pintu dan makin solehah ya kalau novel udah lewat novel bulan 5 pas puasa Dany, Dany selamat 2 tahun, Dany semoga panjang umur sehat selalu dan bisa berbakti kepada orang tua maupun sesama lain lah ya sesama lain lah gitu nah nih dan itu aja doaku aku untuk si Dany 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 dan kita masih kerjaan masih numpuk banget dan ini kita sempet-sempetin ya kalau Dany nonton ini ya Dany wajib banget nonton ini semoga Dany nonton ini nah ini ya kalau Dany sampai Dany nonton ini juga pokoknya Dany harus nonton ini nah itu perjuangan aku nah walaupun aku masih ada daring online satu pelajaran lagi maupun dua pelajaran lagi aku tetap meluangkan waktu untuk membeli kadu untuk Dany karena aku sayang banget dengan Dany dan jadinya Dany itu ya pokoknya kalau bandel-bandel kalau Dany bandel-bandel lagi ya kan kan Dany tahun depan lagi kan tahun sekali dan kalau Dany bandel-bandel kalau Dany gak sholat atau tidak apa kami gak beliin kadu lagi untuk Dany ya ini ya inget itu Dany gak boleh bandel-bandel harus nurut sama omja sama bu mel ataupun sama orang tua istilahnya maupun sesama lain-lain walaupun sama aku harus nurut gitu kan nah jangan lupa juga untuk sekolahnya dilancarin lagi ya pokoknya sekolahnya dilancarin lagi ya harus penerangin satu dan menyelesaikan satu tahun lagi untuk SMP itunya nah nanti lanjut SMA-nya tiga tahun ya dan kuliahnya nanti lanjut di Cairo kayak mas Adit lanjut di Cairo ya dan itu aja tidak ada aku untuk Dhani jangan lupa di subscribe like comment and share besok malam kita bakal rekam Dhani tuh Dhani kita bakal rekam Dhani oke makanya makanya pas di jalan pun kita tetap ngerekam karena kita sayang banget ke kalian dan kalian juga deh jangan lupa di subscribe like di komen dan kalau kalian komen dan makasih ya makasih ya makasih yang subscribe 26 subscribers dan jangan lupa nova tegar juga nova tegar subscriber udah menambah kemarin itu 13 kalau salah dan sekarang udah 15 subscribers nova dan keluarga budi masih 7 kalian juga jangan lupa subscribe keluarga budi ya karena kayak gimana ya aku kayak sayang gitu liat Dhani kayak apa gimana sih cara bialanya juga dan dia tuh kayak ini aku emang jujur aku gak ada settingan banget dan dia tuh gimana ya kayak dia tuh kayak harus banget menurut kepada adiknya nah abang menurut kepada adiknya kan berbalik ya kan nah sampai aku minta tolong aja ke Dhani gak bisa dikit pun gak bisa minta tolong ke Dhani guys jadinya kalian ya bantu juga si Dhani 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 kalian bisa bantu Dhani nah ini kayak mana ya dan itu harus menurut kepada orang kepada adiknya si novel tegar yonata nah jadinya ya mau gimana lagi ya kan pokoknya aku suruh dan itu ayolah dan jadi kameramen kami aja sekali gitu kami kasih duit dan kalau novel kan mau beli apa ya pokoknya warna putih-putih dia kayak mau beli gitu kardus apa pokoknya novel itu mau beli yang pakai warna warni gitu cuman aku enggak tahu dan harganya itu mahal banget dan harus Dhani yang berjuang untuk dia kalau dia mau kan beli aja gitu nah disini Dhani yang harus berjuang mencari uangnya untuk membelikan utuh ya pokoknya enggak tolong juga aku membeli apa gitu kan jadinya Dhani ataupun novel kayak novel tuh orangnya langsung cemburu banget ya orangnya cemburu banget dan Dhani orangnya kayak pendiem ya kalau Dhani orangnya pendiem Dhani gak cerewet gitu kalau novel inilah yang gimana gimana gitu ya sebentar lagi udah mau adian asar dan kita lanjut dulu dari orangnya wow kenapa aku kenapa sih tadi aku gini karena memang aku suka pendek yang segini tapi enggak pendek enggak ya pendek enggak ya pendek enggak ya wow wow oke guys kerjaan kita nih kita mau langsung lanjutin jangan lupa di subscribe di like di komen dan di share ke 3 teman ataupun ke 5 teman kalian bye bye let's get the started next videonya next videonya kita bakal buat pas dan noto let's get started date Terima kasih.